Brunch with Eve kali ini kita hadir sedikit berbeda, kita tidak ingin menghidangkan menu-menu brunch bagaimana yang biasanya teman-teman saksikan, kita ingin treat tamu-tamu istimewa kita dengan special treatment khusus kita hadirkan menu-menu istimewa yang baru dari Funky di Plaza Indonesia kita akan perkenalkan beberapa coklat terbaru mereka, plus karena tamunya Sherina jadi ada coklat vegan loh kamu tahu ada coklat vegan di sini? kamu tahu, baru tahu tadi pagi pokoknya panduannya semua yang coklatnya kotak itu vegan jadi kamu bisa makan oke, ini masih geometri ya? iya, kalau yang bulat ini baru nih, yang bulat tamu paling jauh dari Singapura yang baru pindah biar bida merah, Mas Riri, selamat datang di show terima kasih, menarik untuk di sini akan kita menikmati kopi dan coklat dulu? iya, 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 iya mas Riri sama Sherina memilih americano, saya gak mau pakai kebak basa basi, langsung pengen coklat, nogatin, apa gitu sama ini kan kita ya? iya, iya saya gemes banget sih, saling membantu begitu aku baru tahu sambil ngobrol tadi menanti kopi kita siap ternyata Derby tuh tinggal di Singapura sebelum ini ya? iya berapa lama di Singapura? sudah? 4 tahun setengah kira-kira 4 tahun, 4 tahun sampai akhirnya balik untuk my god, selama itu ya untuk petualangan Sherina 2 oh jadi pulang ke Jakarta khusus untuk petualangan Sherina 2? oke sebagian persiapan lo masih di Singapura dong? masih, jadi kita first reading draft 1 tuh online ah abis yang kita photoshoot pertama kali, dulu banget, terus aku langsung pulang terus abis itu kekunci di sana oh, pandemi pandemi oh, oke jadi keputusan untuk tinggal di sana sebetulnya karena desakan pandemi atau? enggak, jadi aku di sana dari 2018 oh, tahun sebelum pandemi itu karena aku mau sekolah lagi dan selain pengen tinggal di sana terus pengalaman apa yang Derby dapat? 4 tahun tinggal di Singapura terus sekarang memutuskan ke? pengalaman yang pasti didapatkan adalah dapet diploma dan dapet S1 itu yang pertama, yang menyelesaikan sambil pandemi kemarin terus pengalaman yang berlaku, aku banyak belajar sih disitu karena kebetulan keluarga dari istri aku ada bisnis di sana dan aku jadi banyak belajar soal bisnis juga sama mereka di sana kalau boleh tau, kuliahnya apa nih yang kali ini? bisnis bisnis? oh, memang punya rencana untuk pursue your passion and business dan meninggal, aku bilang acting is your kalau acting ya udah di darah ya coba gini, karena aku ada production house, aku sekarang udah produce and direct movies juga so, aku pikir kayak dibanding aku ambil sekolah waktunya sempat ngobrol om Riri juga kan masalah sekolah om Riri om Riri hahaha tidak bisa iya iya lah berubah lagi mereka kenal kenal lu dari waktu masih kecil ya mas jadi ya iya lah ya ya temen-temen kita bahkan yang lebih muda manggil om Riri itu mas cuma kita gak bisa kayak ha? mas gak om om Riri yang Tante Mira lanjutin ngomongin ya oh iya oh iya dia jadi seni yang ngomongin sekolah film terus di Singapura juga memang kebetulan yang aku mau sekolah untuk filmnya gak ada yang aku emang tertarik yang aku tertarik justru ada beberapa di beberapa negara lain yang mesti kita bahas terus aku mikirnya kalau ngambil bisnis kan lebih bisa kepake dimanapun iya dan aku turun my own business, turun my own production house kalau punya background itu juga kan bagus iya iya kalau gitu aku mau nanya sama mas Riri deh beberapa waktu lalu branch with Dave kita juga sempat ngobrol sama Reza Radian dan kayaknya topiknya menarik nih gitu itu kan perdebatan yang seru tuh ya sebagai seorang seniman perlu gak sih artis di Indonesia itu juga membekali diri mereka dengan skill lain other than that other than only acting gitu sebagai seniman doang gitu kan kita kayaknya dibombardi dengan cerita kalau gak dimanage dengan baik sulit loh untuk menggantungkan kehidupan hanya menjadi seorang seniman aja di Indonesia pendapatnya mas Riri aku setuju sih sebenarnya intinya semua orang yang punya kesempatan harus berusaha untuk dapat pendidikan atau dapat edukasi setinggi-tingginya sebaik-baiknya jadi sebenarnya belajar kan itu bagian dari mencari skill hidup yang tepat gitu tentu saja untuk dalam bidang kita sebagai aktor ya kita bisa belajar literatur kita bisa belajar teknik misalnya kayak sinematografi menulis untuk basic pengetahuan dan juga ada school acting tapi kalau pendidikan yang lain mungkin baik kalau membayangkan bahwa dunia film itu sebenarnya ada nomor satu ada seasonnya season itu dalam artian akan ada waktu dimana seorang aktor itu demandnya tinggi sekali kemudian akan ada waktu dimana iklim penonton dan ketertarikan kita terhadap persoalan-persoalan berubah jadinya mungkin kita agak sedikit out of season atau ada waktu menunggu karena peran kan tidak datang setiap waktu nah itu kalau punya skill lain saya rasa bagus banget dan itu bisa macam-macam sih bisa bisa kayak yang DRB punya kalau punya bisnis basic bisnis atau entrepreneurship pendidikan untuk mengelola bisnis entrepreneurship itu mungkin penting juga ya oke dan juga tempat belajar loh jadi aktor kan belajarnya dimana kan dari hidup ya dari berinteraksi dari mengalami kalau kita punya sedikit kegiatan atau profesi lain it's good for you tapi kalau aku kenapa sampai aku punya production house karena aku tahu sampai mati aku hanya ada di industri ini betul that's why aku akhirnya lari ke situ kenapa karena memang passion aku juga dari dulu adalah aku pengen banget bikin film so sampai akhirnya aku akhirnya bikin production house kalau komentarnya Sherina terhadap hal itu seniman banyak seniman yang berbisnis artis dapatkah seorang seniman rely on her artist artis 3 aja di bisnis nih specifically bisnis definitely anything else helps kalau misalnya punya degree di hukum bisa baca kontrak kalau misalnya punya degree di bisnis berarti bisa mempunyai persepsi yang berbeda gitu dalam bagaimana menghandle seninya dan apa namanya ya banyak lah wawasannya dan bisa diaplikasikan ketika akhirnya mau bikin production house contohnya Derby gitu ya cuman kalau aku I tried other things in life waktu itu sempat aku aku cukup apa namanya vagabond ya jadi ada momen-momen dimana I feel like I don't know where my place is in music really? ya ya definitely tahun 2000 2013 was my last album sebelum akhirnya 23 tahun jadi 10 tahun yang lalu aku merasa tidak mempunyai belum tau gitu aku I love music I've been doing music all my life cuman where's my place in the market aku gak tau gitu dan aku gak tau format bercerita musik apa lagi yang aku ingin lakukan gitu because I was running a lot of things to talk about me di musik kayak oh bikin lagu tentang diri gue apa gak ada I love how honest you are and I don't think I can lie terus udah gitu abis dari situ I decided to pursue science because I feel like science mungkin bisa menjadi sesuatu yang intellectually challenging dan bisa menstimulate cara berpikir yang berbeda and I love I love the world of science I love I respect scientists and I love discovering things and mencari tau I love the whole philosophy of science jadi sempat ke Australia belajar neuroscience tapi in the end I realize tiap kali kita ke kelas belajar matematika belajar fisika belajar apapun itu yang exact exact itu akhirnya aku selalu mengambil intik kreatifnya gitu wow today I'm learning about this the brain can do this kebayin gak kalau misalnya bikin cerita brainnya itu nanti ada karakternya jadi ujung-ujungnya outletnya tuh kreatif lagi and I just love creating stories pelan-pelan aku menyadari bahwa my passion has always been storytelling dan it's just a matter of finding the right format gitu dan akhirnya kabur ke Jepang belajar bahasa Jepang udah gak jelas banget sesuai dengan judul filmnya gak tau mau apa ke Jepang belajar bahasa Jepang satu tahun udah gitu lanjut belajar animasi satu setengah tahun sebenernya masihnya dua tahun I have to admit that I'm very lucky to have been able to finance that myself maksudnya aku ngerti ada orang-orang yang mungkin mempunyai passion sesuatu tetapi mungkin ada struggle dalam sisi finansial I've accumulated enough tabungan ketika masa-masa nyanyi dulu untuk pada akhirnya melakukan apa yang aku mau karena I didn't wanna apa namanya burden my parents into facilitating my adventurous yang gue juga belum tau mau apa gitu you finance your own adventure udah gitu boncos iya udah gitu boncos cuman pulang-pulang dengan sedikit ilmu terus akhirnya waktu itu lari ke Wiro Sablem dan turns out ya makin mantep dan makin keras bahwa I love storytelling I've always created stories in my head so many stories I wanna tell cuman belum tau mau apa dan akhirnya aku accept bahwa I love different kinds of art form dari musical theater music film comic books graphic novels atau apapun itu I just love it apapun yang dibutuhkan oleh karyanya untuk shine sesuai dengan apa yang ekosistemnya allow dia untuk shine those things jadi I don't think I have room to study business and I'm very lucky to be surrounded by people who know and people I trust misalnya Derby I can always ask for advice ya kan mau kan kasih advice Derby di lokasi itu bener-bener kayak udah gak bisa digantiin lagi gitu karena ya you can learn so much di teori yes tapi learning from what you love kita nonton dan berusaha untuk mencari apa yang kita suka and then applying it to practice gitu ketika di lokasi ketika kita bikin ini kita sebenernya coba petualangan Shirena dari tahun berapa om? 2019, 2020, 2021 ya S1 petualangan Shirena 2 S2 dari mulai development idea sampai prep you know you do your all preparation terlibat intense sampai kita shooting dan sebenernya karena Shirena mengerjakan musiknya juga dia harus terlibat juga di post production jadi dia sekolah film sebenernya iya iya di milis university milis university oh di pro udah pegang sertifikat iya dong dikit lagi aku bisa ke nanti S2 NYU atau apalagi milis university ada sidang ya ada sidang ya sidangnya kan di terakhir pas 25 25 kita sidangnya 25 backtrack sedikit ke mengenai finding your trace in music karena aku yakin juga yang menyaksikan kanal youtubenya Bazar banyak penggemarnya Shirena sama seperti saya terakhir I remember you kan tampil di musik sebagai Shirena yang at least in my mind Shirena yang seksi matang iya kan leather pants sama panda that's you right that's you waktu kamu kan tadi Shirena bilang aku tuh sempet bingung loh finding my place in music apakah itu era itu atau sesudah itu kayaknya aku rasa it's the accumulation of exploring different genres that can best represent who I am gitu sampai akhirnya there's just too many genres of music yang gue cintain dan I don't think I can ever stick to one yang bisa men-define gue gitu dan lama-lama memang makin kesana I don't really find I find more enjoyment mengerjakan di studio gak mandi dan lain-lain dan getting it done ketimbang perform lama-lama aku menemukan itu gitu tractionnya tuh kesitu dan musik buat aku itu sangat-sangat-sangat berkaitan dengan visual jadi aku bisa ter-inspired dari musik yang aku denger aku ter-inspired jadi cerita so it's kind of like ceritanya film scoring untuk cerita yang pengen aku bikin one day and then akhirnya vice versa gitu ketika bikin musik ini kayaknya gambarnya kayak gini gitu kayaknya ceritanya kayak gini dan waktu itu mungkin berada di industri aku belum menemukan bagaimana cara untuk fully realize dua dunia itu gitu karena aku ngerasa music video kayaknya kurang untuk menceritakan full story karakter yang ada backstory-nya terus ada konflik ini ya basically film atau cerita atau animasi kita nonton series gitu dan itu gak keteransek dengan satu lagu atau satu album so I feel like it's a bit buat aku personally it's a bit constricting sampai akhirnya aku lari ke dunia yang lebih luas which is so grateful to be able to contribute di petualangan China sebagai music director gitu karena it all has room for me to express myself not myself sorry untuk berkarya bermusik dengan scope yang visualnya lebih besar dan ya gitu sih jadi dua dunia itu kawin gitu jadi lebih luas lebih gitu netes disitu ya jadi untuk menjawab rasa penasaran kita rasa rindu kami untuk menyaksikan Sharina sebagai seorang penyanyi kayaknya belum akan mendapatkan pemuas yang anytime soon I feel like aku gak tau ya karena penyanyi mungkin sekarang kita makin di present dengan berbagai macam storytelling lewat musik yang menyenangkan yang seru possibility kayak misalkan I love Taylor Swift gitu I think she such a good storyteller dan mungkin I love her but now I hate her since I didn't get the ticket gila itu the long gas gue demi ponakan gue berdiri di depan laptop 18 jam kebayar kebayar akhirnya gue ngerasain namanya ticket what I hate it I couldn't get black pink tickets I love black pink I couldn't get the tickets tapi kan lo gak ikut merasakan black war kali luma you have your suami gue udah sampe daftar jadi member black pink dia udah punya kartunya supaya dapet ticket tetep kalah sama yang lain-lain sampe shalom menjawab sedikit yang pertanyaan di tadi sebenernya kita akan liat itu di film petualangan Sherina so basically it's a musical right dan the way musik diekspresikan di film ini oleh Sherina M. Darmawan di film adalah bagaimana dia kurang lebih melihat musik itu menjadi ungkapan emosi dan how berkomunikasi I mean it's a musical so basically I'm very happy too maksudnya punya kesempatan lagi melihat merasakan bakatnya Sherina secara recorded dalam sebuah film yang ada perjalanan cerita yang yang menyenangkan gitu I mean at least me sebagai director I I rehearsed with her I you know berproses bersama dan shooting gitu melihat dia di depan monitor gitu from day in day out itu sebuah pengalaman yang yang sangat sangat besar gitu artinya gitu so I think I think you will you'll be satisfied I guess menambahkan juga kayak it's like the beauty of musical theater mungkin bukan pada akhirnya men-define definisi penyanyi itu berarti yang seperti itu penyanyi yang mempunyai single yang mencerita tentang dirinya I think with musical theater you see so many talented artists dan triple threat nyanyi, nari dan dan acting gitu ya dan kita bisa men-enjoy performance seperti bagaimana kita enjoy performance penyanyi tetapi ini dalam lingkup yang ada ceritanya yang ada plotnya dan kita melihat perjalan karakter dia dia bersuara sebagai karakter bukan sebagai dirinya that's what's fun I think itu sih kayaknya kedepannya untuk aku oke abis ini kita akan tanya ceritanya Mas Riri secara jujur lebih mudah mendirect Derby dan Sherina saat ini ketika mereka sudah menjadi pribadi yang dewasa atau justru ketika pertama kali bertemu mereka 23 tahun silam ya kita break dulu kita cicipin dulu dong ini coklatnya dari tadi belum hey let's go memang ya tadi kita menikmati pistachio dan hazelnutnya Mas Riri bilang emang enak soalnya masih dari Itali tuh pistachio nya dari Bronte Itali Bronte hazelnutnya dari Piemont Itali Gak ada goodie bag ini mau aku selamatkan sama piring-piringnya ini nih yang vegan ini coklat VR ini juga termasuk salah satu dia punya speciality Cepain dong Let's talk about the movie Petualangan Sherina 2 yang akan hadir di theater tanggal 28 September Kenapa perlu 23 tahun Mas Riri untuk bisa hadir lanjutannya sebenarnya ide untuk bikin film yang lanjutan Petualangan Sherina pertama dulu itu cepat sekali sebenarnya udah ada di kepala kami kepalanya Mira, Lesmana dan saya waktu itu tentu saja sukses itu kan luar biasa bukanlah sebagai film tapi sebagai sebuah fenomena kehidupan kita di masa itu cuman memang kita tuh selalu melihat film ini kan sebagai arena untuk eksplor hal-hal baru dan pada saat yang sama Sherina juga begitu Sherina setelah selesai film Petualangan Sherina pertama tuh bikin musiknya tetap progressing gitu ketika dia masuk usia remaja dia juga bikin dia bikin musiknya juga berkembang menjadi sesuatu yang berbeda gitu so basically kita percaya pada arah kemana jalan membawa kita dulu gitu dan sekitar 2017 kayaknya kita udah mulai mendengar lagi Sherina tuh kayak punya ketertarikan untuk bekerja untuk membuat filmnya lagi gitu sebenarnya oh jadi semua diawali dari sebenarnya Sherina dulu dia tuh ingin bertemu kami untuk membicarakan sebuah konsep film yang lain dan pada saat yang sama kita juga sedang berpikir untuk developing miles menuju ke sebuah rumah produksi yang lebih intens lebih aktif gitu dan petuangan Sherina is something that we want to develop into mau di reboot dijadikan dijadikan sebuah IP baru gitu ya dengan pemain lain gitu terus Sherina bilang kenapa gak bikin sequel aja gitu oke yang bercanda-bercanda tadinya cuman bercanda-bercanda gitu mikirnya gimana sih Sher maksudnya gimana gitu ternyata mereka dua-duanya ini masih punya antusiasme untuk untuk acting untuk mereka punya ide-ide untuk mengembangkan diri mereka dan yaudah deh tadinya maunya kurang lebih 20 tahun sih cuma 20 tahun tuh kayaknya enak gitu ya tapi kan 2-berapa tahun kemarin banyak hal lain yang terjadi ya pandemi dan akhirnya kita harus mundur ke 21 tahun ke 22 tahun 23 tahun aja 23 tahun gue rilis because we work on this for the last 40 years basically apa yang akan kita lihat perkembangan ceritanya sedikit saja basically dia sekarang sudah menjadi seorang dua manusia yang punya profesi yang sangat exciting masing-masing Sherina is a journalist bekerja di sebuah stasiun televisi sangat apa ya sangat punya sikap gitu dan tujuan yang jelas sebagai seorang journalist sementara Saddam sekarang bekerja di dunia konservasi di dunia rehabilitasi apa ya lingkungan gitu satwa langkah so it's a new territory yang yang sebenarnya akan memancing ide-ide musikal yang baru it's a musical dan kita kita seneng banget kita shooting di tempat-tempat yang baru very exciting apakah perkembangan cerita dan karakternya Derby dan Sherina juga ikut dilibatkan dalam proses pengembangannya yes tentu saja aktor yang baik selalu begitu dan kami di Miles selalu melakukan itu tentu saja kita sudah punya skrip yang cukup matang Sherina juga terlibat di dalam proses pengembangan penulisan cerita first musiknya juga harus digarap lebih dulu dan semua itu membuat kemungkinan untuk bekerja sama secara lebih intens dengan Sherina dan Derby lebih terbuka dan saya rasa kita sama-sama rindu akan you know bekerja bareng menemukan hal-hal baru gitu ya semua filmnya cukup kompleks ya ada drama dan ada musical numbers dan ada sedikit adventure dan action gitu jadi ini genre-nya tuh kayak mix dan very excited kalau untuk Derby perkembangan karakter dari Saddam apa yang menurut kamu paling menantang? yang pertama pasti pekerjaannya sih menurut aku ya maksudnya dari secara pekerjaan itu aku bener-bener gak tau apapun tema sekali kebetulan Om Riri share sama Tentemira kan udah berapa kali ada survey ke sana mereka ada riset ke sana aku gak bisa ikut karena aku stuck di Singapura jadi aku cuma bisa banyak ngobrol sama share sama Om Riri kayak apa yang harus aku expect nanti di sana dan lain-lain apalagi pada saat kita prep kita prep sampai 8 bulan itu intensif tiap hari kita koreo kita ada connection kita ada recording juga di awal jadi emang waktu tuh bener-bener mepet banget sampai akhirnya ada satu kesempatan aku minta izin ikut sama Om Riri take reki ke Kalimantan sampai aku bisa pendalaman karakter sama bener-bener langsung terjun ke fieldnya tau seperti apa sih pekerjaan aku aslinya jadi aku ketemu sama orang aslinya gitu di sana yang punya posisi yang aku perankan jadi aku di sana langsung ya mencoba untuk langsung masuk ke dalam karakternya Sadam tapi memang menurut aku ini yang paling menantang sama mungkin tantangan pertama banget adalah pada saat aku tau tentang baca draft 1 sampai ada pengembangan dari situ karena udah tau basenya apa sih Sadam setelah 23 tahun apa yang dia lewatin yang paling menantang adalah bikin bagaimana bikin core memory untuk aku bisa mengembangin ke Sadam yang sekarang jadi udah apa aja yang udah dilewatin kenapa Sadam jadi seperti ini kenapa Sadam sekarang seperti itu itu yang aku tantangan pertama banget yang harus dilewatin sama Om Riri dan aku juga banyak masukkan dari Cheryl ini kan biar bagaimanapun 23 tahun ya udah lewat udah terjadi gitu ya kehidupan banyak banget yang terjadi pasti untuk kembali mendapatkan core memory yang tadi istilahnya apakah kalian sebelum lanjut shooting kita nonton dulu kali ya gitu film ini nih rame-rame lagi just to bring back the vibe and the mood gitu did you guys do that atau masih ingat aku personally aku curi start karena memang ikut tim pengembangan cerita jadi kita pertama-tama waktu itu duduk bareng tuh Om Riri Antemira Om Jujur Prananto yang dulu menulis skrip film pertamanya Virania Munaf kakak aku dan aku kita memang mendevelop ceritanya bersama-sama dan dari awal kita memang sudah menentukan harus membuat keputusan kira-kira nih Sherina dan Sadam pekerjaannya apa and then we explored different kinds of occupation sambil melihat kembali ke film yang lama jadi otomatis dari start itu kita memang harus revisit lagi filmnya untuk mendapatkan vibesnya dan apa namanya kira-kira apa yang bisa kita mainkan dari situ gitu ya dan kayak Sadam misalkan dia sekarang terlibat di dunia konservasi program manager di sebuah konservasi satwa langka yang dulunya dia adalah seorang bully gitu ya dan mungkin perjalanan dia dengan Sherina kecil waktu itu mereka menjadi sahabat dan dia terinspired oke kita membeli yang lemah akhirnya dia berjuang untuk yang tidak bisa bersuara gitu misalkan atau Sherina misalnya menjadi jurnalis karena memang dari kecil terlihat bahwa dia itu mempunyai rasa ngintau yang besar ingin bertualang ingin melihat dunia ini jurnalis yang bekerja di lokasi langsung gitu ya dan membuat keputusan yang cepat dalam setiap langkahnya itu adalah trade yang sangat dimiliki oleh jurnalis yang on field gitu menurut aku itu cocok banget dengan Sherina yang kecil yang dari dulu memang juga seperti itu sifatnya yang berani ngomong kalau dia gak setuju gitu Sadam hei saya kakak berani gitu kan Sherina tuh gitu jadi apa ya terbantu juga ketika mulai dari story development kemudian masuk ke dalam penulisan skrip itu aku mencar jadi Om Rili, Tante Mira Om Jujur dan Kafira itu menggarap skripnya kemudian disitu aku mencar menghandle musiknya dan disitu kita membuat cerita bersama-sama dalam format yang berbeda gitu ekspresiku melalui musik jadi ketika melakukan itu aku perlu mengetahui sekali perjalanannya Sherina dan kenapa dia menyanyikan lagu-lagu ini dengan lirik seperti ini gitu jadi curi start sebenarnya walaupun belum masuk ke bagian yang kita intensely ngobrol reading dan sebagai aktor kita mulai preps it helps a lot karena aku melakukan ini bersama Derby jadi walaupun misalkan Sherina Masadam itu udah 23 tahun yang lalu tapi aku merasa ada sedikit traits yang aku punya yang seperti Sherina M. Darmawan dan Sadam ada di Derby dan itu kebangun karena kita bareng-bareng mengerjakan ini gitu gitu sih menurut aku dan kita kadang-kadang nonton jatohnya nonton bareng kalau aku sama Derby itu lebih for fun jadi contohnya kayak dulu tuh lu tuh begini lu tuh begini oh inget dulu kayak gini gitu misalkan lebih momen nostalgia yang sangat dibutuhkan untuk supaya kita seneng juga gitu karena sepertinya medannya lumayan berat luar biasa medannya pengalaman yang aku lupakan kenangan untuk berpuluh-puluh tahun ke depan lagi apa yang paling diingat apa apa yang paling diingat gak mau mana lebih sulit mendirect Derby dan Sherina sekarang atau waktu pertama kali mereka tampil mas Riri tentu saja dulu mereka adalah anak-anak kumur 7-8 tahun yang memang masih tugasnya untuk bikin repot hidup dan tentu saja jadi masih ingin aku bahwa jaman dulu mereka bikin repot hilang gitu ya misalnya udah mau take gitu hilang atau itu 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 adalah bagian dari dan of course dari dulu juga kita udah diajarkan kalau sebagai pembuat film itu ada dua hal yang harus kita hindari anak kecil sama binatang yang terjadi adalah di film ini dan di film petualangan Sherina yang pertama ada dua yang kadang-kadang jadi anak kecil dan kadang-kadang jadi binatang juga seperti kalau hidup tidak cukup untuk kalian jadi itu nomor satu tapi bayangkan ya itu film pertama saya loh waktu itu Dave pertama kali produksi maksudnya dipercaya sebagai oleh produser saya Mira Lesmana dipercaya untuk udah bikin kita semua sebenarnya bukan hanya saya yang dipercaya tapi kita semua itu kayak going to the first adventure as a filmmaker itu luar biasa terus abis itu menghadapi mereka sekarang sebenarnya udah kayak udah kayak temen jadinya semua proses satu persatu kita bangun gitu ya kalau aku rasa kita semua tahu what it takes gitu untuk untuk membuat karya ini jadi bagus gitu karena dia adalah awal yang sangat istimewa 23 tahun lebih yang lalu dan kita ingin membuatnya spesial lagi dan sepertinya saya udah gak punya masalah yang apa ya kayak berat atau apa enggak semua orang udah tahu what to do berat gitu ya karena misalnya ada bagian-bagian yang kita berhadapan dengan matahari yang selalu berubah kita berhadapan betul kita berhadapan dengan resiko-resiko dari peran itu karena syutingnya di lokasi-lokasi yang kadang-kadang tidak terbayangkan safety-nya ada kita punya petugas star dimana-mana gitu ya tapi pada saat yang sama juga mereka harus kontrol banget dengan apa yang mereka lakukan gitu itu kayaknya ditegaskan kita jadi penasaran yang ada dan terus abis itu pada saat yang sama ini misalnya kayak derby ya derby di film pertama belum menyanyi dong di film ini dia bersama Sherina udah juga punya artikulasi emosi dengan musik bukan hanya nyanyi tapi articulating emosinya dengan musik yang membuat kita itu sesuatu yang leak gitu ya yang baru gitu dan kita melewatinya kayaknya sih semuanya sih tidak ada kenangan lain kecuali it's a very-very menyenangkan experience walaupun mungkin ada faktor X dan kesuksesan itu kan kadang gak bisa diprediksi gitu ya aku tuh pengen tau seperti yang tadi Mas Riri bilang petualangan Sherina itu kan menjadi satu milestone untuk industri film Indonesia untuk pop culture kita lah ya orang Indonesia dan katanya kan banyak yang bilang sukses itu harusnya bisa ada komponen yang bisa kita ulang gitu bisa kita pelajari sama-sama untuk Mas Riri untuk DRB sama Sherina apa sih yang membuat film petualangan Sherina itu sebegitu gedenya sebegitu successfulnya sebegitu impactfulnya untuk kita nih penonton I feel like looking at it now gitu ya it's such a good movie itu film yang diciptakan oleh cinta yang aku tau sangat ingin dibuat gitu ya kemudian ke-translate kepada kita semua gitu ya dan sampai sekarang pun kalau kita menonton ulang itu resonate dengan diri kita yang sudah dewasa jadi anak-anak enjoy filmnya karena spektakel musiknya ngeliat anak-anak kecil yang apa namanya mengalami sebuah petualangan dan kemudian menyanyikan lagu-lagu yang tidak menganak-anakan mereka lagu-lagu yang memang keluar ini dibikin oleh Tante Mira liriknya kemudian musik Yomel Fasas Shoria Almarhum Guru Aku berhasil membuat sesuatu yang bener seperti sudut pandang anak-anak itu jadi dan ternyata masih sampai sekarang kayak contohnya mendengar lagu liat yang lebih dekat gitu ya itu masih resonate banget bisa berkaca-kaca lagi dengan aransemennya yang megah gitu ya jadi aku rasa hal-hal seperti it touches something yang kita gak tau itu dimana tapi itu kayak menjadi sesuatu yang bukan hanya film yang ditonton oh cerita yang menghibur tapi itu menjadi sesuatu yang personal dan bisa dibawa sama mereka sepanjang masa ini adalah movie yang bagus dan kayak gak kepikiran di era itu ya tiba-tiba ada film anak-anak musikal musiknya bagus filmnya bagus dan terlihat itu dari hati aku rasa itu gak tau ya secara market atau apa aku gak mikir kesitu lebih kalau aku rasa mungkin sebelum Derby menambahkan nanti maksudnya cerita yang film yang bagus itu kan mestinya memang seperti yang Dave bilang ada semacam elemen komponen formula ingredients yang tepat gitu ya film ini punya semua itu ada cerita anak yang berusia masuk di waktu emasnya lagi doyang-doyang main di sekolahnya tiba-tiba di bapak harus pindah ke Bandung semua kenangan kamu yang indah-indah itu harus kamu tinggalkan so it's like a kickstart cerita yang sangat bagus anaknya udah kita relate dari awal kan kita semua tuh udah bersimpati berempati pada nasib si anak ini dan dia harus menghadapi dunia baru eh ada bulinya disana yang akan siap menghajar dia lebih jauh terus pelan-pelan ternyata berkembang ceritanya dari sesuatu penemuan gitu adventure jadi dia punya formula sebagai film yang exciting tapi satu hal yang lebih deket lagi adalah terlalu banyak sangat banyak keindonesiaan di dalamnya orang-orang biasa cerita orang yang semua orang bisa mengalami ya maksudnya kedekatan sekaligus ketidakmengertian kita sama keputusan orang tua kita kan sering ada sebagai anak muda sebagai anak-anak gitu itu bisa itu bisa di relate oleh banyak orang gitu pada saat yang sama it's so beautiful karena seperti Syarina bilang it's musiknya itu Elvase Shore itu seorang maestro seorang genius sayangnya ya beliau pergi terlalu cepat tapi memorinya dia di telinga dan di hati kita dari musik itu kan sangat luar biasa gitu ya jadi film itu punya formula plus punya momentum yang tepat karena di masa itu juga deh kayaknya film Indonesia tuh belum ada gitu ya identitas film Indonesia waktu itu tuh kayak baru aja fading out 10 tahun loh sebelumnya karena film sukses di Indonesia tuh terakhir ya tahun-tahun 89 kayak Pak Teguh tuh bikin film Teguh Karya tuh bikin film yang dibicarakan orang tuh tahun-tahun 93 gitu terakhir gitu so I think we are we are among the good timing and momentum selain semua yang Om Riri bilang sebenarnya semua udah disebut sama Syaram Om Riri gitu selain formulanya kayak aku bilang tadi ya good film is good film and I apa ya menurut aku karena I think when you create something and you believe in it people will believe in it juga kayak tulus gitu it's not trying to be something more to prove there's nothing to prove karena semua orang dibalik film Punsharen ini punya mimpi dan mereka semua punya drive untuk ngejar mimpi itu and they believe in that project that's why menurut aku it works gitu kayak semuanya berhasil gitu karena memang ya semuanya tulus ya are we ready for our gela tuh yes yeah gelato cheers gelato cheers this one's vegan by the way oh yeah yeah this one's vegan asteko Kanopuska Pela Kanopuska Pela Oh my god Delicious You guys are so cute Cukupnya kembaran ya Karena petualangan Cairinan Hatu Sebegitu impactful dan suksesfulnya Sempat ada Certain Mau dibilang ketakutan kok kayak yang bahasanya Gak sedet gitu ya kepikiran lah minimal Aduh kalau dibikin lanjutannya Akankah se impactful Yang pertama Sebenernya sih Pasti Gini Sejak pertama berniat mau membuatnya Begitu kita dapat Kayak respons dari Banyak orang bahwa It's a good idea Itu sebenarnya sebagian udah terjawab Bahwa You know It's a good time It's a good idea It's a Cerita atau IP Sekarang kan istilahnya Ya film bagus gitu Tentu saja Tentu saja kalau soal impact itu harus dibuktikan oleh banyak hal ya Karena Kita selalu berpikir sebuah film itu mestinya Lahir karena ada kayak energi dari waktu gitu Dari zamannya yang menuntut itu Dan cerita dari film petualangan Serina 2 ini adalah cerita yang sebenarnya relevan Untuk waktu yang kita hidupi sekarang Kita punya concern soal iklim Soal Soal Sustainability Soal Indonesia kayak apa yang kita bayangkan di masa depan gitu This is an important year sih sebenarnya Untuk film ini lahir Jadi tidak ada kata lain Kecuali Mudah-mudahan penonton semua Akan menemukan Dirinya dan Lingkungannya di dalam cerita ini Itu yang terjadi di film pertama dulu So basically kita Kita berharap It will Kalau Kalau semua sudah kita persiapkan To be a You know Film yang di Ditunggu oleh publik gitu The rest is just Ya kita tinggal nikmatin aja Ya At least you take all the boxes Yes Betul Waktu petualangan Serina itu kan belum jaman Social media Ya Iya kan Dan kehadiran social media Mengubah Cara promosi How to market a movie Apa kira-kira Yang Adaptasi yang dilakukan nih Oleh Mas Riri Dari bidang juga Serina Terhadap Perubahan hal itu Oh ya sekarang tuh Kita punya banyak banget kesempatan untuk Untuk Mengajak penonton Mengalaminya Jauh lebih dulu ya Iya Baru dua hari kemarin Serina merilis single pertama dari Dari soundtrack Film petualangan Serina 2 Dia pasti akan cerita lebih banyak Soal itu nanti Tapi yang pasti Kita sekarang sudah bisa Sudah bisa berbagi Tentang Our excitement Ke publik Months before The film is actually there Itu sesuatu yang mungkin Adalah benefit Cara kita Menceritakan film sekarang Oke Saya tahu Ada soundtrack yang Kamu udah drop Aduh mulut aku penuh coklat The single Yang mengenang bintang Mulai dari mana ya berat ya What's the title? Mengenang bintang Mengenang bintang Iya Jadi sebenarnya di trailer ya Om udah ada tiga Tiga ya Tiga lagu yang Kita kasih sedikit-sedikit gitu Hint Nah yang paling terakhir itu Adalah lagu mengenang bintang Yang akhirnya baru dililis Fully keluar bersama Music videonya Itu dua hari yang lalu Pokoknya tanggal 20 26 26 26 Agustus ini Dan memang sih sebenarnya Karena lagu ini sesuatu yang Bukan lagu ini The whole bintang-bintang konsep gitu ya Adalah momen yang sangat indah Ketika kita nonton film pertamanya Itu juga salah satu hal yang Aku kagumi banget sama Antonira dan Om Riri gitu Apa ya Secara tidak langsung You set trends Gitu Kayak Bosha Kemudian tiba-tiba ada Capella Kanopus Kanopus Capella Vega Yakin anak-anak Ataupun orang dewasa Zaman itu gak ngeh kesana gitu Kecuali Bosha Sesuatu yang memang Sebuah situsi penelitian gitu ya Yang orang-orang astronomi Dan sains itu familiar But not like mass gitu Dan itu menjadi sesuatu yang Bukan hanya diketahui Dan jadi trend Tapi sesuatu yang sangat Mereka bawa sampai sekarang Secara emosional gitu Begitupun juga aku Dan bintang-bintang lagu Al-Mahroh Ngomelva Sesuanya pecah banget Bagus banget Indah banget orkestrasinya Jadi itu Momen itu adalah ketika juga Sherian dan Sadam Menjadi Apa ya Belum jadi sahabat mungkin ya Cuman Itu momen dimana mereka Akhirnya berkomunikasi Sebagai teman Yang tadinya mereka tuh Saling sebel-sebelan Saling kompetitif Itu adalah momen Mereka bonding gitu loh It's a Apa ya Turning point gitu Buat mereka So it's such a special moment Dan Akhirnya mengenang bintang ini Meneruskan Development dari Bintang-bintang gitu Bagaimana caranya Supaya esensi dan jiwa Bintang-bintang itu Bisa ada Plus 23 tahun Yang terjadi Dan Akhirnya terciptalah lagu yang Sesuai dengan pengadeganan ya Yang banyak bicara soal Nostalgia Kenangan Dan Bintang-bintang Sebagai metafora Masa lalu Karena bintang itu Membutuhkan waktu Untuk sampai di bumi cahayanya So basically Sometimes when we see stars We actually see the past Yang mungkin Bahkan udah gak ada Bintangnya gitu Karena Light travels So it's like a Scientific metaphor Untuk nostalgi Jadi itu kayak Aneh banget loh Maksudnya 23 tahun kemudian Bisa diaplikasikan lagi Metafora bintang-bintang itu Jadi memang Jangan-jangan kita harus Membuat film itu Film ini sekarang ya Bener Iya kan Bener-bener Karena loh 3 tahun kemudian 5 tahun kemudian Bintang-bintangnya belum 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 Jadi emang It's such a magical concept Dan bagaimana caranya juga Dengan musiknya Aransemennya Tertranslate Sesuatu yang Bisa At least aku dulu deh Gak tau ya orang lain Ketika aku bikin Itu bisa kena ke Emosi aku Dengan orkestrasinya Yang Yang mungkin bisa dibilang Lebih Megah dan membawa Mengalun gitu ya Tapi juga ada unsur Lalebainnya Untuk Soothing our inner child Itu sih yang pengen aku Bisa dapatkan Dan intro Lagu mengenang bintang itu Adalah Outro Lagu bintang-bintang Di film yang pertama Jadi It's almost like It continues Ke lagu mengenang bintang Dan Derby sings the song Beautifully Dan kemudian I cannot wait Nanti Pada nonton filmnya Dan melihat adegannya Gitu Karena itu memang Gitu Wih Waktu Petualangan Sherina Itu kan berarti Kategorinya film Anak dan film keluarga Berarti yang sekarang Itu kategorinya adalah Gimana om? Film anak dan keluarga Oke Tapi tentu saja Dua Tokoh utama Di dalam film ini Sudah berusia Dewasa ya Jadi mungkin Kalau saya sih Sama Mira Selalu berpikir bahwa Film ini Akan cocok sekali Untuk penonton Film petualangan Sherina yang pertama Which is Antara lain Seusia Sherina dan Sadam Sherina dan Derby Orang tuanya Dan sebenarnya mereka Mestinya tepat Kalau membawa Anak-anak mereka Karena The music in this film The dynamic of the character Itu sebenarnya Masih cocok Untuk ditonton Para penonton Film-film Disney misalnya Itu masih cocok Tapi mestinya sih Anak-anak Kalau kita ngomong Anak-anak umur 7-8 tahun Mestinya kan memang Masih harus didampingi Orang tua anyway Kalau di dalam Biasco So it's a family film Ini bisa Bisa ditonton Karena tadi waktu Sherina bilang Talking to my inner child Iya ya Berarti untuk Penonton-penonton dewasa Yang nanti akan nonton Film petualangan Sherina 2 ini It's like Talking to our inner child Waktu dulu Nonton itu kan Iya True Dan film itu tepat Untuk Untuk media itu Karena kita Di dalam ruang gelap Kadang-kadang kita Bersama-sama Tapi Sebenarnya Nonton film kan Kita tuh bisa kayak Masuk ke dalam diri kita sendiri Karena You're always looking around And ketawa It will be a dark room Yang kita bisa mengikuti Cerita It's a safe space Yes Untuk kita Melihat kembali ke diri kita juga Iya Makanya buat saya Experience-nya itu beda Nonton film Di dalam bioskop Ataupun Ya di rumah kan Pasti juga Teman-teman ya Udah punya Home theater sendiri I don't know It feels different Yeah The experience So magical Iya Dari sekarang Teknologi yang kita bisa punya Gitu ya Secara Menikmati soundnya juga Nanti kita seru banget Gitu ya Dengan Momen-momen musikal Gitu ya Dengan sound yang Seram Jadi Itu Ya mungkin bisa Di reset Di rumah Cuman Lebih unlikely Untuk bathroom breaks Dan kayak Bentar ya Kalau nonton lagi Desak gitu kan Ini kita nonton Full show Melalui Bioskop itu Menurut gue Gak akan tergantikan Tergantikan Kalau lo nonton Dengan setup yang Udah bagus Dan lo nonton Sama orang lain Yang punya reaksi Berbeda-beda Dan nanti Lu gak bisa dapat Nonton di rumah Terakhir sebagai penutup Buat kita Masing-masing Mas Riri Dan juga Sherina Film petualangan Sherina Apa yang paling Kalian rasa Berubah Mengubah Hidup kalian Berubah Karena film ini Apa Film ini Film pertama Dan buat saya Film petualangan Sherina Adalah film pertama Dan buat saya Tentu saja Dia Adalah film yang Sukses banget Di waktunya Sekarang kemanapun Saya pergi Saya masih dikenal Sebagai sutradara Film petualangan Sherina Walaupun saya udah bikin Sekitar 17 film Gitu So Itu adalah satu hal Yang paling istimewa It changed my life It defined my career As a filmmaker Film director Dan tentu saja Pengalaman membuat Film ini Adalah pengalaman Yang membentuk Pengetahuan saya Skill saya Gitu Sebagai sutradara Karena Seperti tadi Yang kita katakan Avoid Child Anak-anak Dan binatang Di film ini Saya punya semua Waktu 23 tahun Yang lalu Keberanian yang luar biasa Yes We even have A little Cancil Ada anak Cancil Bukan hanya Cancil Tapi anak Cancil Yang Beradu acting Dikasih M&M Dikasih M&M Dikasih M&M Dikasih M&M Jadi itu Sebuah momen Yang Apa ya Yang give me Like the Challenge Dari yang pertama Dan Sampai akhir ini Semua orang yang menonton Film pertama itu Kadang-kadang Anak-anak Umur 5-7 tahun Sekarang nonton di OTT Di Disney Di Netflix Mereka semua itu Masih ngobrol Bisa ngobrol Tentang film ini Jadi ya Defining thing Dan I hope We define something Lagi dengan film ini Nanti Keberanian A milestone Yes DRB Kayaknya sama Kayak om Riri Itu juga Aku sampai hari ini Masih dipanggil Sadang Iya Yayang Dan Sadang Dan aku bangga Dengan itu Dan I think Kecintaan aku sama film Juga berawal dari situ Dari kecil Aku selalu dijejelin film Gak ada apa-apa Juga pencinta film Tapi bener I think si Om Riri dulu Ngedirect Dan bikin film Itu yang bikin aku juga Punya mimpi Untuk akhirnya Pengen jadi filmmaker Kecintaan aku juga Buat acting Dan dunia Industri ini tuh Berawal dari Kecintaan Serina Dan Banyak sih yang Ya disitu Kayaknya Tanpa petualangan Serina Gak akan jadi Seorang filmmaker Ya betul Betul Dan tanpa Kecintaan Serina Aku gak akan punya Sahabat seperti Serina Dan punya keluarga baru Yang om Riri Dan tanpa menyerah Terkutuk Terkutuk Aduh Kok paling gak bisa Cuma mohon-mohon Begitu terus Kamu Agak mele Ya Aduh I'm sucker Kausip jelang tonal Meleleh Untuk kamu Non Ini juga film pertama Kom This is all Our first movie Film pertama Film pertama Ya berbeda-beda Jalannya Kalau buat aku sih I My memories Untuk petualangan Serina pertama It was all fun Main Main Dan bukan hanya main Tapi melakukan apa yang aku suka Dari kecil gitu Which is Menari Menyanyi Terus kemudian Kalau acting Kalau acting tuh Mungkin aku belum Ngeh itu acting Aku rasa gitu Aku rasa Dan terlibat langsung Di dalamnya Menyanyikan lagu-lagu Yang Melva Sesori ya Menghidupkan Naskahnya Om Jujur Prananto Dan Memainkan film Yang disutradari oleh Om Riri Riza gitu Jadi Buat aku itu Itu membentuk Aku sekali Dalam Akhirnya menentukan Karya apa yang mau Aku bikin Dan juga Mungkin secara Langsung Cara aku Berkarya Musik juga Dan How much I love musicals Gitu Bahwa Saat ini gitu Aku ngerasa Ada banyak sekali Nanti mungkin Kedepannya Cerita-cerita yang Cocok untuk Dituangkan Dalam format Visual Dan musik Dan itu aku rasa Berawal dari Petualangan Syirina gitu Musik itu Ikut bercerita Di film ini gitu Aku gak bisa lepas Dari itu Terus Juga Menyaksikan gitu ya Pas masih kecil Dari Pandangan aku Yang belum terlalu Mengerti Orang-orang Ngantri banyak banget Kemudian Orang mulai Ke aku tuh Ngomongnya Dia pikir Itu adalah Pertamaian saya Dengan terkenal Dari orang lain Pertamaian Pertamaian Dan akhirnya Itu sesuatu Saking kuatnya Itu nyangkut Sampai sekarang Dan ada fase Dimana yang Kita rebel Aku tuh beda Aku juga punya Nyawa sendiri Dan lain-lain Ada fase-fase Yang pembuktian itu Cuman Menurutkan kembali Sekarang Aku sangat-sangat Grateful for that chapter Dan I'm glad That Gak banyak orang yang Atau seniman Yang bisa Revisit apa yang mereka Lakukan 20 tahun lalu Dan Membuat sesuatu yang baru lagi Dari situ Reliving those moments While making new memories Kreatively Asli So fun So congrats For the movie guys Yeay I'm excited 28 September 28 September Mulai Di Bioskop Yes Thank you so much For sharing Bersama dengan Bazar Thank you so much For having us Terima kasih banyak Bikin kenyang oleh Cuman Semua Boleh minta Plastik Teman-teman sekalian Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Kita tunggu Kehadiran teman-teman Tanggal 28 Di Bioskop Untuk menyaksikan Ketualangan Sherina 2 Bye everyone Bye Thank you Thank you Thank you Dave Sama-sama mas Thank you So much fun